Intro Hai guys, kembali lagi bersama saya si Prambang Ortega Kali ini saya ada di objek wisata Guti ya guys Di daerah Tegal, sama tinggal saya gak ada Beneran saya pulang kampung nih Terus saya mampu ke sini sama keluarga Jadi daerah Guti ini tempatnya dingin banget guys Saya pakai jaket sama mantel double ya Jadi bagi yang belum pernah ke sini Misalkan nanti kalau ke sini ya pakai jaketnya yang tebal Karena kalau pagi hari itu dingin banget Terus bagi teman-teman yang belum pernah ke sini atau di luar daerah Mampir ke Tegal, mampir juga ke Dukia Biar tahu suasa anak Guti itu seperti apa Terus bagaimana sih airnya itu dingin atau panas Kalau menurut cerita ini airnya dari bawah gunung kaki selamat Karena ini jaraknya sekitar 3 kg dari kaki gunung selamat Oke guys, ini jalan berjalan ke objek wisata Guti Jadi ya ini gunung selamatnya udah kelihatan ya Kabutnya masih terlihat sekali Sangat indah ya Saran saya kalau mau ke sini itu pagi-pagi benar ya guys Soalnya kalau agak siangan sedikit bisa kena macet ya Oh iya guys, objek wisata Guti ini tidak jauh dari tempat tinggalku Kalau dengan kendaraan kira-kira 30 menit ya perjalanan Dulu mah kita sering ke sini ya Bareng anak-anak SMP gitu kan Guys, ini udah sampai di gerbang objek wisata Guti Itu tiketnya dikenakan per mobilnya 50 ya guys ya Iya guys, itu ada tulisan Sugeng Rawuh artinya selamat datang Jadi ini untuk tiket masuknya nanti untuk masuk ke kolam ranangnya juga ada lagi Udah sampai nih Udah sampai di Guti Ayo guys, kita keliling-keliling dulu biar kita tahu suasana Guti itu seperti apa ya kan Mantap sekali ini Pemandangannya indah sekali ya Masih original Oke, kita turun lagi yuk Berhubung ini masih pagi Jadi belum kelihatan rame ya Kalau agak siangan sedikit Pasti ya pengunjunya membludag Hai guys, disini kita masuk ke Pancuran 13 Guti ya Gratis, kalau mandi disini gratis nih Saran saya kalau yang dari luar kota Misalkan bawa tikar sendiri Terus bawa perbekalan sendiri Karena disini tuh lumayan mahal Pengunjung dari sini Kebanyakan itu dari luar daerah Macam Bogor Bandung Surabaya Bahkan ada yang dari luar Jawa Para pengunjung yang datang Kebanyakan Pengen tahu Seperti apa sih Pemandian air panas Guti itu Satu lagi nih Kalau pemandian air panas ini Airnya mengandung belerang ya guys ya Jadi Belerang itu secara medis Bagus untuk pengobatan kulit ya guys ya Untuk pemandian yang ini versinya versi gratis Tidak dibungut biaya sepeserpun Mungkin hanya Peminjaman tikar Alat tikar ya Untuk pengunjung yang Tidak tahan dengan air panas Ya setidaknya Jangan langsung terjun ke air panasnya ya guys ya Kalau yang versi berbayar ya Pemandian air berbayar Nih disini nih guys Nih saya zoom ya Disini Lebih Safety Jadi saran saya Kalau kesini Bawa mantel yang Banyak karena dingin sekali Kita mau lihat Jembatan kaca di atas Yuk Benar-benar naik Ngap banget Ngap banget Jadi kalau yang mau kesini ya Kalau nggak Nggak kuat Yang ngojek aja Tapi kalau pengen sehat Latihan Fisik Jalan kaki Kalau kayak gini Kalau kayak gini Kalau kayak gini Lumayan Kita gitung tau aja Hitung-hitung Alaraga Eh belu bu Youtube Baru Bapak Serius belu Youtube Ini anak-anak calon perwira ya Pagi-pagi udah Semangat nih Naik ke atas Ini saya udah ngap-ngapan banget Ini Ini dari Taruna mana ini Bukan ya Oh SMK Oh SMK Tapi potongan rambunya kayak aparat ya Iya Aturan Oh aturan Yuk kita langsung Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Yuk kita putar dulu musiknya Yuk Sini lebih Lebih enak guys Lebih santai Lebih Alami Ini guys Cakep banget Cakep banget nih Ini buat foto-foto cakep guys Oh iya satu lagi sobat Bangunan yang dibawah itu adalah Vila atau penginapan Hai guys ini jembatan kaca katanya guys nih Tau nih Kuatnya berapa orang nih Tapi pemandangannya takep sih Bagi sobat Youtube yang datang dari luar daerah Bisa menginap di vila atau penginapan Dengan harga sekitar 250 sampai 450 ribu per kamar Sayangnya kita mau naik jembatan kaca itu harus ngantri dulu guys Harus ngantri karena maksimal itu 6 orang disini ya Guys ini buat anak-anak ya guys ya Bukan buat abang-abang atau bapak-bapak Apalagi buat ibu-ibu Aduh jangan dah Ini pemandangan dari atas full paling tinggi Di jembatan kaca ini paling tinggi ya Ini pertama kalinya saya naik jembatan kaca Karena sebelumnya emang belum ada dibangun jembatan kaca ini Saya keren kalau lagi di atas ya guys ya Ini kayak gini nih Di atas muter lagi Hai guys saya ada di atas jembatan kaca Tempatnya paling tinggi disini ya Jadi enak-enak nih Buat foto-foto cakep Pemandangannya cakep Gak begitu dingin sih Anget-anget dikit Ini saya sama adik Ini adik saya Konakan Bagaimana menurut sobat youtube Indah sekali kan pemandangannya kan Tetep utamakan keselamatan Cocok nih guys buat foto-foto Aku juga mau foto-foto Ah bareng saudara Siapa sih yang gak suka naik kuda Disini pun ada penyewaan kuda Tapi ya sobat youtube Disini kudanya juga udah jinak ya Tidak liar Kudanya juga sehat-sehat semua ya Untuk biaya per orang Dikenakan Rp20.000 Untuk satu kali putaran Jadi satu kali putaran ini Sekitar Lima ratus meter ya Memutari Pasar ya Eh ngomong-ngomong pasar Jadi pengen belanja Yuk kita ke pasar dulu yuk Nah kita udah nyampe di pasar nih Gak jauh dari tempat kuda tadi Ya Pasarnya Pasar tradisional Cuma disini lengkap ya Biasa disini buat oleh-oleh yang pengunjung dari luar daerah Jadi pasar ini menyediakan berbagai macam jajanan Jajanan kering dan jajanan basah Yang biasanya tidak ada di daerah Tegal Biasanya kan Banyak pengunjung beli sebagai oleh-oleh Terus bahwa mereka Karena emang suka jajannya Emang Bener-bener enak ya Untuk yang Mau beli baju buat anak-anaknya juga ada disini Baju anak-anak Baju dewasa juga ada disini lengkap Baju anak-anak Sepertinya cocok sekali nih Kalau makan jagung bakar Murah ya Disini murah Kita lanjut ke pasarnya Nih Nanti saya Menraktir saya Sertanya Nanas Om Om ini buah apa Om ini nih guys nih jadi manisan yang aku suka sekali manisan gendul atau manisan dan pepaya dan buah cermai di luar daerah Gucci ini jarang yang jualan manisan semacam ini jadi buat sobat YouTube yang mampir ke Gucci silahkan mampir di pasar situ aku campur baik menyediakan segala macam jenis manisan Oke sobat YouTube akhirnya kita pulang nih jam sepuluhan karena emang kalau kita pulangnya sore khawatir terjebak macet ya dalam perjalanan pulangnya jadi buat kawan YouTube yang mampir ke kota Tegal jangan lupa mampir ke objek wisata Gucci ya